Intro Senin 6 Mei kemarin Gubernur H.M. Sani secara resmi membuka Lomba Kompetensi Siswa SMK ke-9 tingkat Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun. Lomba Kompetensi Siswa SMK ini digelar di SMK 1 Karimun, SMK Yaspika Karimun, dan PT Saipem Indonesia Karimun Branch. 22 cabang perlomba yang dipertandingkan diantaranya Automobil Technology, Welding, dan Electrical Installation. Peserta yang mengikuti lomba selama 4 hari ini berjumlah sebanyak 82 peserta dari suasiswi SMK seprovinsi Kepri. Dewan juri diisi oleh 43 orang, dan diantaranya berasal dari P4TK Kota Malang dan Universitas Maritim Raja Ali Haji. M. Sani dalam sambutannya menyatakan tanpa pendidikan yang baik, bangsa dan negara tidak akan maju. Sebab itu pemerintah dari tingkat pusat dan kabupaten kota berdasarkan undang-undang harus menyediakan dana 20% dari APBD yang dimiliki. Dengan 20% dana APBD tersebut, diharapkan pendidikan akan terus maju dan menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang saya hormati, berbicara masalah pendidikan, saya pikir kita semua sepakat, tanpa pendidikan yang baik, saya pikir betulnya kita tidak akan maju, baik diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Oleh karena itu, pemerintah ambil berat terhadap ini, dari tingkat pusat sampai kabupaten kota, provinsi, dan kebetah, berdasarkan undang-undang harus menyediakan dana 20% daripada APBD yang dipunyai. Dengan 20% itulah diharapkan bahwa dunia pendidikan akan terus maju, karena pada akhirnya sumber daya manusia yang berkualitaslah yang akan menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Tidak jauh-jauh kalau kita melihat, kita menirik saja tidak usah melihat, Singapura tidak punya sumber daya alam apapun, tetapi dia mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, silahkan ambil termasuk negara dunia yang terbaik, dan hidup dan kehidupan masyarakat dan ekonomi tentu menjadi lebih baik. Pembukaan lomba kompetensi siswa SMK yang ke-9 ini juga disertai dengan pemberian baju pelindung secara simbolis dan penandatangan MOU Notak Kesepahaman tentang penyelenggaraan pendidikan sistem ganda dan penyerahan paket pengelasan kepada SMKN 1 Karimun dari PT S.A.I.K.B. Saipem Indonesia Karimun Branch. Ahmad Swartoni Damanik, STV Karimun mengabarkan. Dan selanjutnya SMK Negeri 1 Karimun dengan asli motor 3 Karimun.